Saudara, bila kita berada dalam keadaan kecewa, berada dalam keadaan putus asa, berada dalam keadaan tidak berpengharapan, mungkin kita ceritakan kepada orang lain, orang lain tidak mengerti, kita share kepada teman-teman, teman-teman mungkin bisa marah, mereka juga sibuk, mereka juga punya persoalan masing-masing. Dan bahkan kita bisa dihina. Orang-orang yang kita kagumi, kita pikir bisa menolong, ternyata tidak bisa menolong. Nah, pada saat itu, apa yang harus kita lakukan? Surah di dalam Yosua 1 ayat 9, coba kita baca. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan tegukan hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allah menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, saudara, ayat ini sangat menggugah, menarik. Barangkali juga ayat ini boleh menjadi satu pendorong buat kita untuk bangkit kembali. Bahwa jikalau semua orang tidak memperhatikan kita, mengecewakan kita, tinggalkan kita, bahkan mereka tidak memahami kita, menyalahkan kita, bahkan mereka juga menginjak-nginjak kita. Firman Tuhan dalam Yosua katakan, kuatkan, tegukan hatimu, jangan kecut, sebab Tuhan Allah-Mu menyertai engkau dimanapun engkau pergi. Saudara, Yesus yang kita sembah, Yesus yang kita percaya, adalah Tuhan yang memperhatikan dalam segala aspek kehidupan kita. Dan Yesus yang kita sembah, yang sudah berkorban di atas kayu salib untuk kita, dia tidak pernah mengecewakan kita. Setia kepadanya, taat kepadanya. Dia katakan, dia tidak akan tinggalkan kita selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita.